Kalau kita semakin banyak sewa mobilnya, maka semakin murah. Biaya perawatannya juga tidak di kita kan. Setelah kita hitung, ternyata lebih murah sewa. Makanya saya kan mulai dari kemarin ditol-ditol sewa. Nah ini tadi juga, saya berpikir kemarin dapat informasi. Saya kemarin pakai mobil-mobil biasa ya. Ternyata kemarin saya dikontak teman-teman, salah satu teman nano ya, mobil gitu. Ada mobil listrik ternyata. Nah mobil listrik yang sekelas Avanza mungkin ya. Regoni rocok ke bawah gitu. Nah ini saya masih lihat sewanya berapa. Rencana pemerintah gompa untuk menghidupkan nilai. Bukan satu-satu dalam satu blok, apakah satu unit itu kan. Hari ini juga satu blok, ada satu unit. Kenapa? Ini yang tidak terlalu membebani ABBD untuk membeli listrik. Pertama adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan upaya mengefisienkan pembiayaan terkait dengan maintenance. Karena saya pikir ini juga sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan bahwa maintenance ini adalah benar-benar efektif gitu ya. Efisien dan sebagainya. Oleh karena itu diambil langkah-langkah bahwa kita harus sudah mengevaluasi terakhir dengan kendaraan-kendaraan yang memang tahunnya sudah terlalu tua di atas tujuh tahun sehingga ini sudah tidak lagi efisien terkait dengan maintenance-nya. Oleh karena itu sejak Januari itu dilakukan pengusulan untuk penjualan melalui proses lelang pada KPKML. Dari tadi juga disampaikan bahwa ada 889 unit baik itu yang roda 2 maupun roda 4 yang memang kita sudah usuhkan. Dari pengusulan ini memang secara bertahap itu tidak mungkin dalam satu kaligus pada saat kita mengusulkan selesai sudah tidak. Karena kami usulkan secara penuh ya tapi artinya proses penjatualan penayangan dan sebagainya oleh KPKML itu juga secara bertahap. Karena tidak semuanya bisa artinya begitu ini ditayangkan itu ada peminat kan tidak. Begitu tidak ada peminat juga akhirnya kembali lagi untuk kita usulkan kembali. Dan ini juga akhirnya mencoba untuk menganalisa, mengevaluasi bahwa kami cuma melihatnya adalah bagaimana biar proses ini juga bisa berjalan dengan cepat sehingga barang yang kita usulkan untuk di lelang itu juga secara cepat juga bisa terjual. Kami akhirnya juga melihatnya bahwa apakah ini setiap kali satu lot, satu paket yang kita usulkan ini terlalu besar sehingga ini juga bisa menjadi kendala bagi peminat seperti itu sehingga kami melakukan penyesuaian-penyesuaian di sisi itu. Artinya ketika kita melakukan penyesuaian terhadap lot tentunya kita juga akan melakukan penyesuaian di sisi administrasi. Nah surat-suratnya itu ada ya jadi itu BBKB dan sebagainya tinggal mungkin apa kita juga melakukan itu di bagian dari pacar penyesuaian. Jadi tidak semuanya kami bertahap, hari ini adalah uji coba yang kemarin disampaikan beliau adalah yang 70 itu dulu yang kita jalankan dengan proses sewa.